Bahwa saya adalah dokter di bidang pendidikan ekonomi, dokter pertama di Indonesia Timur. Dokter kedua itu adalah Pak Herman, dokter ketiga adalah Prop Asis, dan dokter keempat adalah Prop Mutar Yunus Almarhum, dan seterusnya sekarang sudah banyak. Oleh karena itu saya senang sekali mengajar di STKIP ini karena dia konsisten dengan kurikulumnya, dan kemudian konsisten dengan pendidikan ekonominya, jadi manajemen pendidikan di bidang ekonomi. Tapi yang biasanya itu kalau tentang kebidang ilmuwan itu dilihat dari Ruala Ingkup, jadi apapun pendidikannya Bapak Ibu, biar pendidikan biologi, apa dan seterusnya, kemudian masuk di sini, itu kan telahnya nanti MPD, berarti Master Pendidikan, berarti apapun di situ, karena tidak ada satu disiplin imun bisa berkembang, hanya berdiri sendiri, pasti ada integrasi dengan bidang disiplin imun lainnya. Jadi kalau misalnya nanti ada Ibu dari biologi, dari matematika, itu semuanya itu belajar tentang ekonomi, ada matematika ekonomi, ya itu ada semua, ada bioteknik penerian, dan seterusnya semuanya menyakutkan tentang ekonomi. Baiklah Bapak Ibu, untuk perkenalkan yang sekedar sudah cukup, ya karena ini dunia maya, kita tidak tahu bagaimana wajahnya yang sebenarnya, ya kadang wajah palsu diperlihatkan ya, wajah palsu maksudnya itu beda di kamera, beda di aslinya, tergantung dari kape-nya, tergantung dari laptop-nya, ya kadang orangnya ganteng, tapi setelah dilihat di kamera, eh jelek, begitu bisa baliknya, inilah pengerti teknologi. Ada orangnya muda, ternyata dilihat di kamera, seperti Pak Ramad ini, masih muda, tapi dilihat di kamera ini, sudah tua. Menyamar, menyamar. Menyamar ya. Baiklah Bapak Ibu, untuk materi saya tentang pengembangan pembelajaran ekonomi, biasanya kami mengampu mata kuliah ini bersama dengan Prof. Aziz, Insya Allah saya akan masuk dulu saat pertengahan semester ini, dan beliau akan melanjutkannya. Dan kemudian perlu saya sampaikan, pembelajaran ekonomi sebenarnya itu sama saja dengan pembelajaran-pembelajaran yang lainnya, cuma yang berbeda itu adalah kontennya, ya. Dan kemudian ada penciri bagaimana itu pembelajaran ekonomi sebenarnya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, saya akan dulu memberikan satu pemahaman bahwa kita harus paham betul yang mana dimasuk dengan pendidikan ekonomi. Jangan kita berpikir, walaupun Bapak Ibu di sini semuanya tadi saya dengar adalah profesinya adalah seorang guru, tetapi pendidikan ekonomi sebenarnya itu bukan hanya seorang guru. Ya, istilahnya bukan saja pendidikan formal, tetapi pendidikan ekonomi juga itu, selain pendidikan formal, ada namanya pendidikan non-formal dan pendidikan informal. Ya, maka dimasuk dengan pendidikan formal, saya kira Bapak Ibu adalah pendidikan yang sekarang, di mana Tuan Ibu mengajar, ya. Bapak Ibu mengajar. Sedangkan pendidikan non-formal adalah pendidikan di masyarakat. Ya, seperti apa itu? Seperti kursus-kursus, pelatihan, dan sebagainya. Nah, yang biasa tidak kenal yaitu adalah pendidikan informal. Banyak yang tidak bisa membedakan, mana yang dimasuk dengan pendidikan non-formal, yang mana yang dimasuk dengan informal. Yang dimasuk dengan pendidikan informal adalah pendidikan di lingkungan keluarga. Kotor kini, kotoran. Kotor gitu. Ya, jadi pendidikan di lingkungan keluarga. Jadi ini sangat penting sekali, karena kenapa, salah satu... Salah satu penentu daripada keberhasilan ekonomi adalah sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini tidak bisa dikembangkan tanpa melalui namanya pendidikan. Entah itu pendidikan formal, non-formal, dan informal. Tetapi tidak bisa kita katakan bahwa yang paling berperan dalam keberhasilan seseorang adalah pendidikan formal. Nah, tapi kenyataannya banyak orang sukses tidak menempuh pendidikan formal. Ya, tidak tamat sekolah, tetapi dia bisa menjadi orang sukses. Banyak yang pendidikannya hanya SD, kemudian ada yang SMP, tapi dia bisa menjadi orang sukses. Karena kenapa pendidikannya itu berada di non-formal. Pendidikannya beralah di informal. Nah, itu. Nah, itu yang membedakan semuanya. Nah, kemudian rana daripada pendidikan ekonomi itu adalah ketiga-tiganya. Jadi, ketika Bapak Ibu nantinya melakukan penelitian, jangan hanya fokus kepada sekolah atau pendidikan formal. Tetapi bisa juga melakukan penelitian di masyarakat, bisa juga melakukan penelitian di lingkungan keluarga. Saya berikan contoh pendidikan di lingkungan keluarga yaitu, bagaimana mendidik atau membentuk karakter anak kita menjadi anak yang mandiri. Berarti itu sudah masuk dalam ranap pendidikan ekonomi. Ya, seperti itu. Membentuk karakter mandiri, anak-anak kita bagaimana bisa kreatif, inovatif, dan seterusnya. Itu sudah masuk kepada pendidikan ekonomi. Nah, terlebih lagi di non-formal, yaitu tentang pendidikan keberusahaan, pelatihan-pelatihan, dan seterusnya. Itu sudah bisa. Kemudian, lebih-lebih lagi di formal, saya kira sudah jelas. Jangan sampai mengatakan bahwa di SD itu tidak belajar tentang ekonomi. Saya kira belajar. Di kurikulum SD itu ada tentang uang, tentang pasar, walaupun tematik, tetapi ada materi yang dibahas tentang uang, pasar, lingkungan, sumber daya alam, itu sudah masuk dalam konteks ekonomi. Lebih-lebih lagi kalau di SMP, terlebih lagi di SMA dan SEMK, ada keurasaannya juga, dan seterusnya. Jadi, kita tidak bisa lepas daripada pendidikan ekonomi, walaupun Bapak-Ibu mengajarkan tentang biologi, itu harus belajar tentang ekonomi. Pokoknya apa pemidang ilmunya? Karena ilmu ini akan berkembang secara terintegrasi, atau multidisipliner. Baiklah, Bapak-Ibu, saya akan tampilkan materi, supaya Bapak-Ibu bisa tahu, karena ini adalah pengembangan tentang pembelajaran, kalau pembelajaran itu berkaitan dengan kurikulum. Betul ya? Saya kira ini tidak lasing lagi, jadi kita akan mengawali dari segi tentang permasalahan ekonomi, termasuk juga dengan kurikulumnya. Jadi, saya akan share-in dulu materinya. Ini kebetulan ada beberapa mata kuliah saya pegang, selama ini saya akan cari dulu bahan perkuliahan. Bahan perkuliahan ini semua ada mata kuliah saya ampuh. Ya, saya cari dulu pengembangan pembelajaran, oh ini, pengembangan pembelajaran ekonomi. Jadi, Bapak-Ibu, ini banyak sekali materi mata kuliah saya ampuh sekarang ini. Kebetulan ini ada pengembangan pembelajaran ekonomi, saya akan pencet di sini. Baiklah. Di sini saya akan tampilkan, saya berawal daripada kurikulum dan permasalahannya ya, dalam pendidikan ekonomi. Ya. Dalam pendidikan. Bisa kelihatan? Oke, kelihatan, kelihatan. Ini saya tidak tahu yang mana saya bisa tampilkan, yang mana paling ini cocok untuk Bapak-Ibu. Kayaknya itu saja dulu ya. Saya kira ini tepat dulu di sini. Kelihatan ya. Woi, kok menghitung orang? Oh iya, ini. Kelihatan. Iya, iya, iya. Kelihatan. Saya coba secara ulang, Pak. Secara simulang. Ini baru saya cari. Iya. Dilihat, Pak, ini materinya, Pak. Dilihat, ya. Kelihatan. Ada yang telah lihat? Bisa ya? Iya, iya. Iya. Baiklah Bapak-Ibu, ini saya akan mulai dari problematika pendekonomi dan solusinya. Sebelum masuk kepada pembelajarannya. Sebenarnya materi sudah lama sekali ini. Ini materi waktu saya masih menjadi salah satu tim molep pada tahun 2013 di Papua. Papua, semua Papua, kemudian di Kalimantan dengan Sulawesi dan sekitarnya. Ini salah satu bukti bahwa saya pernah di Kabupaten Mimika, walaupun ini dari Papua, tapi ada tadi teman kita dari Marokke. Saya belum pernah ke Papua Barat. Eh, sorong sudah. Ya, saya sudah ke sana dan seterusnya. Jadi, saya sering beraktifitas di dunia pendidikan, di kementerian. Sudah lama, nanti setelah adanya COVID selama ini, akhirnya saya tidak terlalu aktif di kementerian. Sekarang, perlu saya berikan pemahaman kepada Bapak bahwa yang menjadi problematika pendidikan ekonomi itu adalah kurikulum, di mana kurikulum yang dimasukkan itu adalah semua perangkat-perangkat yang terkait dengan pembelajaran. Yang mana dimasukkan itu, jadi pemahaman kita selama ini yang dimasukkan dalam kurikulum adalah serangkaian mata-mata pelajaran. Tapi sebenarnya kurikulum secara umum itu, semua komponen-komponen yang menentukan dalam suatu, keberhasilan suatu program. Nah, seperti misalnya kalau kurikulum pendidikan, makanya dimasukkan bagian-bagian kurikulum itu adalah termasuk serana dan praserana, sumber daya manusia, sumber daya manusia itu adalah gurunya, tendiknya, kemudian siswanya, dan seterusnya. Nah, selain daripada itu adalah pembelajarannya, mulai daripada metodenya, dan seterusnya. Jadi itu adalah semua rana di bidang pendidikan ekonomi, yang perlu Bapak kata tadi, bahwa jangan hanya di bidang pendidikan formal, tetapi itu bisa di pendidikan non-formal dan pendidikan informal. Kemudian, baiklah materi yang saya akan bawakan, yaitu problematika pendidikan ekonomi, solusi pemecahannya. Nah, kita mulai dari sini, metode penyajiannya. Karena sekarang, kalau tidak salah, kita ini belum bisa offline, maka kita online saja. Jadi tidak bisa kita menggunakan hybrid, karena terang, pandemi ini kebijakan pandemi, jadi masih kita menggunakan online atau dari. Perhatikan Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa fakta sudah menunjukkan bahwa pendidikan itu sangat berperang terhadap pembangunan di bidang ekonomi, termasuk pembangunan di bidang sumber daya manusia. Kita tahu sekarang meningkatnya, tingkat pengangguran, khususnya pengangguran di level intelektual, yaitu pendidikan terbuka di jenjang pendidikan SMK. Ini paling banyak pengangguran adalah SMK. Kenapa demikian? Mungkin kita, kurikulum yang menjadi permasalahannya. Karena dalam kurikulum itu, bagaimana kita menciptakan, bukan lagi job seeker, tetapi job creator. Jadi bukan kita menciptakan anak didik kita siap bekerja untuk mencari pekerjaan, tetapi bagaimana dia siap bekerja untuk menciptakan pekerjaan. Itu yang menjadi salah satu faktor. Nah, faktor itu, itu tergantung dari kurikulum di mana kita sekarang ini mengajar. Kemudian, ini ada banyak bukti, ada jumlah pengangguran, ini sudah lama ini, tapi anjelahnya inilah kondisinya di mana anak-anak kita sekarang, generasi-generasi milenial sekarang ini masih banyak, dia punya pendapat bahwa lebih bagus kalau kita bekerja di dunia pemerintahan. Ya, di dunia pemerintahan. Sementara kita tidak tahu bahwa di sana, di negara-negara maju itu, penduduknya itu jarang sekali mau bekerja di dunia pemerintahan. Jarang sekali mau bekerja di dunia pemerintahan. Bapak dan Ibu bisa lihat sekarang bagaimana peran terjadi di antara Rusia dan Ukraina. Nah, kita kan bisa berpikir, kenapa sih dalam peperangan ini ada namanya sewahan, ada tentara sewahan, ada tentara bayaran. Nah, coba. Itu artinya kenapa? Karena tidak semua penduduknya mau menjadi TNI. Misalnya seperti kita di sini. Kalau kita di sini, anak-anak kita itu yang dari kampung-kampung itu, banyak sekali mau menjadi TNI. Nah, itu banyak sekali. Sama dengan anak-anak, saya lihat ini ya, kebetulan saya di UNM, setelah saya menyimak beberapa mahasiswa kita ini, yang kebanyakan maksud PGSD itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang dari daerah. Dibandingkan, ada juga di kota, tapi jarang sekali, tapi lebih banyak dari mahasiswa dari pedalaman itu, menjadi guru, mengambil studinya di pendidikan PGSD. Itu salah satunya. Ini adalah bukti-bukti semua tentang pengangguran, tentang kerja, dan kemudian pemerintahan pendidikan. Saya tahu persis ada segera kita tarik dari Papua Barat, saya tahu persis bagaimana dunia pendidikan di sana. Itu sangat-sangat terlambat, ibaratkan itu beberapa tahun terlambatnya ke belakang. Itu sangat-sangat disayangkan sekali, karena kenapa kita tahu bahwa sekarang ini sudah teknologi yang sangat modern, sementara di sana masih banyak yang tidak tersentuh dengan teknologi. Itu, di Papua, khususnya di Papua ya. Tetapi yang menjadi masalah di sana itu, sebenarnya bukan teknologinya, tetapi sumber daya manusianya sendiri, itu karakter yang perlu diubah. Jadi karakternya itu bukan budayanya, tetapi karakter setiap individu itu perlu dilakukan pembentukan. Karena di sana itu, kita kasih kesempatan, saya berikan contoh Bapak-Ibu, ini bukti nyata, waktu saya di malam kuliah istiga itu tahun 2007 itu, ada memang kelas untuk orang Papua, ada kelas dari orang Ambong, karena ketika disandikan dengan orang-orang misalnya di luar Papua, maksudnya kayak dari Jawa, Indonesia bagian tengah dengan barat, maka dia tidak akan mampu bersaing untuk masuk, menjadi dijenjam pendidikan di sana. Oleh karena itu, diberikan kebijakan dengan kerjasama pemerintah di Papua, di Indonesia bagian timur, maka dibuatlah dalam bentuk satu kelas untuk mereka, untuk dibina. Dan kurikulumnya juga berbeda. Seperti itu caranya memperlakukannya. Tapi sayang sekali, terkadang setelah dia kembali, maka dia akan berubah lagi karakter seperti semula. Itu yang perlu diubah. Jadi, serah-serah kita dari Papua, itu yang perlu diubah dulu, masalah karakternya itu, kebiasaannya. Kemudian, kita tahu bahwa pendidikan, semuanya pasti dari Undang-Undang Dasar 1945, tentang bagaimana pemerintah itu punya kewajiban, negara kita punya kewajiban, untuk memenuhi pendidikan dasar, dan sebagainya. Nah, itu sudah perintah daripada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, masalah pemerataan pendidikan, kita lihat Bapak-Ibu, saya lihat kembali, inilah kondisi-kondisi, dan kondisi ini masih ada di beberapa di daerah-daerah kita. Kenapa satu persis ini, waktu saya bekerja di kementerian, saya berada di bagian pendidikan khusus, dan kemarin itu ada orang-orang dari Sengkang, yang ikut juga lomba guru berdedikasi, kepala sekolah berdedikasi. Ternyata di daerah Sengkang itu, ada juga daerah masih tertinggal, desa tertinggal. Setanya tentang pendidikan yang di sana, memang wajar untuk mewakili Sulawesi Selatan ke tingkat nasional untuk lomba. Tapi sayang sekali, sebenarnya dia bisa juara satu, akan tetapi, hanya kesalahan administrasi, yang semestinya mewakili Sulawesi Selatan pada saat itu, adalah dari Jeneponto, tetapi yang mewakili dari Sengkang, maka digugukkanlah dalam pemilihan itu. Sayang sekali. Akhirnya dimenangkap oleh Sulawesi Barat, dan kemudian ternyata, jadi jangan juga kita berpikir, di Jawa itu semuanya maju, ternyata daerah Banteng itu, ada juga pelosoknya di sana, yang susah dijangkau dengan transportasi darat, dan sebagainya. Itu juga ada beberapa desa juga daerah terpencil, tidak ada juga desa tertinggal di sana. Jadi jangan hanya bahwa di Indonesia, terbagian timur kayak di Papua, itu di Jawa juga masih banyak. Ini artinya apa? Pemerataan pendidikan di Indonesia itu, masih perlu diperhatikan. Kemudian, ini adalah fenomena-fenomena tentang pendidikan. Ini juga bisa disentuh oleh Bapak-Ibu, bisa disentuh, maksudnya dalam memberikan, kalau misalnya yang ada di kota-kota besar, tentang pengamem seperti ini, ini bisa dibentuk, dan bisa dijadikan sebagai suatu kajian, dalam penyelesaian studinya. Ini banyak fenomena-fenomena, ini, maaf, ini waktu saya masih, angka-angka seperti di putus sekolah itu, sampai sekarang juga masih banyak juga. Kemudian kita lihat betul, bagaimana di Indonesia pada tahun 2013, saya kira sekarang ini juga masih seperti itu, karena perkembangannya selia itu, istilahnya itu stagnan, dengan adanya pandemik ini, ini boleh dikatakan bahwa pandemik ini secara global terjadi, itu sangat buat pengaruh sekali tentang pembangunan semua bidang. ini semuanya Bapak Ibu, ini kondisi-kondisi seperti ini, masih Bapak bisa lihat, bagaimana misalnya orang-orang di desa, ya dengan orang-orang di kota, dan kemudian kurikulum nasional yang diterapkan sama, kira-kira cocok gak? Cocokkah itu kurikulum yang diterapkan di Jakarta, kemudian diterapkan di Sulai Selatan, ataukah di kota dengan di desa? Nah ini terjadi lagi kesalahan di sini yang dilakukan oleh guru. Kenapa? Karena biasanya guru itu sebelum masuk memberi pendidikan, atau pembelajaran, maka ada namanya menyiapkan perangkat pembelajaran, seperti RPS, RPS ya, masih RPS namanya ya? RPP? Iya. RPP ya? Ya, RPP ya. Nah, kalau di masyarakat itu adalah RPS, kalau di sekolah itu adalah RPP. Nah, sekarang karena teknologi sangat canggih, guru-guru itu tinggal copy paste RPP yang ada di internet. Padahal itu tidak cocok di sekolahnya, karakter di lingkungan, di daerahnya. Seperti itu. Saya ingat dulu kepala sekolah berlomba-lomba memasukkan itu, kalau di tingkat SMP ya, muatah lokal, semuanya berlomba-lomba memasukkan bahasa Inggris, komputer, waktu itu banyak sekali dibutuhkan guru-guru komputer. Saya berpikir, kalau di desa kita tinggal, apakah betul-betul dibutuhkan komputer? Bahasa Inggris. Nah, ini kesalahan-kesalahan dalam menentukan kurikulum kita. Padahal, yang dimasukkan di situ adalah, diberikan kewenangan kepada sekolah, kemudian kepada guru untuk mengembangkan RPP-nya, berdasarkan karakteristik sekolah, maksudnya karakteristik itu sesuai dengan visi-misinya, dan kemudian karakteristik di lingkungan, dan karakteristik mata pelajaran yang diajarkannya. Oleh karena itu, sekolah juga itu menyusun visi-misinya itu juga harus sesuai dengan visi-misinya atau kondisi sekolahnya. Nah, itu. Di situlah kesalahan-kesalahan yang terjadi. Sampai sekarang kita, banyak sekolah cantik sekali, kita lihat itu visi-misinya, tetapi terkadang visi-misinya itu tidak bisa diukur. Karena kenapa? Dia tidak punya program per tahun untuk mencapai visi-misinya itu. Hanya sekedar tampilan saja, bahkan dicetak baik-baik di tembok sekolah, kelihatan, oh visi-misinya, itu untuk kalau sekolah itu mau diakreditasi, atau dipisitasi. Ini satu contoh-contoh masalah-masalah yang terjadi di lingkungan kita. Dan kemudian yang menjadi permasalahan itu adalah, di lingkungan sekolah tidak ada sekolah mau dibilangi adalah sekolah yang terbelakang. Semuanya mau dianggap sebagai sekolah yang maju, sebagus, dan seterusnya. Sehingga ketika ada satu evaluasi, maka yang ditunjukkan itu adalah semuanya yang bagus. Tidak pernah menunjukkan yang lemah itu. Karena kenapa? Berdampak kepada kinerjanya, kepala sekolah, dan sebagainya. Nah, kemudian ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang perlu saya sampaikan di sini, seperti kualitas serana-peras-serana, tenaga pendidik, kurikulum termasuk strategi dan serpras, itu sangat penting sekali. Apalagi dalam adanya pandemi sekarang, kita harus bekerja keras lagi. Seorang guru itu bekerja keras, dulunya tidak tahu tentang teknologi, maka mau tak mau sekarang harus menggunakan mempaka teknologi informasi. Ya, nah itu. Ini semuanya patah-patah yang menunjukkan, ya, menunjukkan. Dan lucunya itu ada sekolah terakreditasi A, tetapi isinya tidak ada nol. Itu karena kenapa? Akademisrasinya sangat bagus, ketika dilakukan prinsitasi, semuanya bagus-bagus diceritakan, ditampilkan, padahal itu terkadang hanya pinjaman saja, seperti itu. Nah, ini macam-macam. Ini sudah lakukan semua penelitian tentang ini, dan seterusnya. Ya. Nah, ini juga Bapak Ibu ada fenomena-fenomena seperti ini, guru honorer baik di papan nama, sensara di alam nyata. Ya, pagi jadi guru, siang jadi tukang cuci piring. Nah, itu kan luar biasa. Ini artinya kenapa? Ini pemerintah perlu memperhatikan, sebenarnya, guru itu hanya satu. Ya, tidak ada istilah guru honorer, dan guru EPS, itu pokoknya guru. Guru itu, jadi dia punya hak untuk mengajar, aku wajib mengajar, dan dia punya hak untuk mendapatkan imbalan untuk itu. Itu, makanya namanya pendidikan profesi, sertifikasi. Kalau di luar negeri itu, guru yang sudah, maksudnya orang yang memiliki tingkat pendidikan, dan mendapatkan sertifikasi, mengajar, itu dibayar oleh pemerintah kurang lebih 60 juta per bulan. Itu kalau di Amerika itu, dibayar sampai 80 juta per bulan itu, yang sudah mendapatkan sertifikasi. Dan memang yang bisa mengajar itu, yang memiliki sertifikasi. Nah, seperti itu di sana. Ini kita lihat bagaimana cerut-marutnya tentang problematika di bidang pendidikan. Ada lagi mahalnya biaya pendidikan. Terkadang pendidikan gratis. Memang saya sudah lama juga di pendidikan gratis. Terkadang itu hanya program sebenarnya. Itu bukan misalnya pendidikannya digratiskan, tapi itu hanya program saja. Ada beberapa hal, yang tidak perlu digaratiskan. Seperti biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua, seperti pakaian, makanannya, dan seterusnya. Ini kami sudah lakukan semua ini. Inilah dulu pekerjaan saya, Bapak-Ibu, bagaimana mendampingi sekolah-sekolah atau daerah-daerah untuk menghitung tentang biaya BOSP-nya, termasuk pangkep, termasuk baru, Edekan, Sopeng, Bulukumba, Goa, Makasar juga pernah itu ada beberapa di Sulawesi Selatan ini. Ada juga di Kalimantan, Sumatera, saya juga pernah ke sana untuk itu, membantu sekolah-sekolah untuk itu. Ini waktu saya mohonnya, coba Bapak-Ibu, ini salah satu sekolah, saya ambil ini foto dari saya, ini foto saya ambil di sana, luar biasa sekali sekolahnya, tetapi ini gedungnya luar biasa, Bapak-Ibu, tetapi penghuninya jarang kita temui. Bahkan kepulauan sekolahnya itu jarang muncul di sini, gurunya juga jarang muncul, itu, sekian bagusnya di gedung, jarang digunakan. Padahal ini biayanya luar biasa. Ini yang kami banyak lakukan, tentang penelitian dan seterusnya. Ya. Oke, sekarang ini, pasti Bapak-Ibu, karena ini adalah seorang guru, silakan disampaikan kira-kira apa yang menjadi permasalahan yang Bapak hadapi sekarang ini, tentang pendidikan. KB Pak. Ya, silakan Pak Rahmat. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau sekarang Pak ya, yang terjadi sekarang itu, di samping teknologi sangat berpengaruh terhadap prestasi siswa, harusnya kan dengan adanya teknologi, harusnya kan prestasinya meningkat. Tapi, kenyatanya terbalik. Bagai saya heran, kok bisa ya, padahal sebenarnya kan materi, apa saja ada di situ. Cuma mungkin faktornya saya perhatikan Pak Doktor, mungkin faktor lingkungan sama orang tua. Karena ada beberapa siswa yang orang tuanya kita lihat latar belakang pendidikannya bagus, kayaknya bagus juga anaknya, karena mungkin ada perhatian orang tua setelah dia di rumah. Padahal kan kita tahu bahwa siswa di rumah itu lebih banyak waktunya, ketimbang di sekolah. Betul sekali. di sekolah terbatas, di mana setiap jamnya itu cuma beberapa menit saja. Ya, betul sekali. Saya rasa itu Pak Doktor. Di samping juga kebijakan pemerintah, bukan tidak bagus, cuma kurang tepat. Kenapa? Karena pendidikan gratis kan kadang orang tua mindsetnya tidak sama semua. Kalau kita sudah berpikir bahwa gratis otomatis sudah lepas tangan, padahal sebenarnya harusnya lebih-lebih fokus lagi. Kenapa? Karena tidak ada lagi biaya untuk SPP-nya. Jadi harusnya kan, tapi kenyataannya kan beda. Beda mungkin faktor itu Pak Doktor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan sangat bagus sekali. Betul apa yang dikatakan oleh Pak Rahmat itu masalah pendidikan informal. Sekarang sangat penting sekali tentang pendidikan informal. Karena kenapa? peserta didik itu lebih banyak berinteraksi dengan orang tua atau anggota keluarga. Karena dengan adanya pandemik ini, guru itu hanya sebagai fasilitator, motivator. Tetapi yang sangat berperan di sini adalah anggota keluarga untuk pendidikan anak kita. Nah ini sangat penting sekali. Oleh karena Bapak Ibu, bagus itu kalau kita melakukan penelitian tentang pendidikan informal. Itu yang pertama ya. Ini bagus sekali. Dan kedua tentang kebijakan pendidikan gratis. Ini walaupun sebenarnya tidak ada sekarang lagi. Pendidikan gratis itu Bapak Ibu hanya berlaku di Sulawesi Selatan. Karena itu adalah pergurannya Pasarulia Silimpo. Di tempat lain itu tidak ada. Ajak di Sulawesi Selatan. Dan pendidikan gratis itu kalau tidak salah besarannya dulu itu hanya Rp75.000. Jadi BOSP-nya dulu itu berapa ya? Sekitar berapa? Pasti Bapak Ibu sudah tahu semua berapa jumlahnya. Kalau tidak salah itu dulu pendidikan gratis hanya menambah itu sebesar Rp75.000 per individu, per siswa, per tahun. Pertanyaan saya cukupkah itu kalau Rp75.000 dalam satu tahun? Nah itu. Sama kalau misalnya dilarang lagi memungut dan sebagainya. Ini kan hanya program Pak untuk memperbaiki citra pemerintah di dunia, di mata masyarakat. Nah, bolehlah ada BOSP, dana BOS ya, sekian. Saya analogikan Bapak Ibu, ketika anak itu kebutuhannya kebutuhannya misalnya Rp600.000, ya dia akan perlu makan ini, perlu ini, dan seterusnya pendidikan ini. Dan kemudian dibatasi oleh pemerintah misalnya Rp500.000, ditambah dengan pendidikan gratis Rp75.000, terus kebutuhan lainnya dari mana? Sementara pemerintah melarang untuk itu. Ini adanya kesalahan-kesalahan konsep dalam tentang pendidikan gratis. Mestinya jangan diberikan itu bilang pendidikan gratis, tapi subsidi pendidikan mestinya. Itu. Karena masyarakat itu hanya menerjemahkan apa yang dia tahu. Dilihat pendidikan gratis berarti gratis, gratis, gratis. Jadi mata mensetnya itu adalah gratis. Seperti itu ya. Jadi itulah kendala kemarin menjadi masalah ini disurutan juga dulu disurutan selatan. Bahkan ada yang kaget dari pemerintah dari pulau lain atau dari daerah lain. Kok bisa selatan bisa menggratiskan. Jadi sudah mensetnya salah. Padahal pendidikan gratis adalah suatu program. Bukan suatu bahwa siswa itu tidak istilahnya tidak boleh lagi mengeluarkan biaya-biaya. Nah itu. Oke, sepertinya ada lagi mempertanya Pak Agus Mi. Silahkan Pak Agus Mi. Oke, terima kasih Pak Dekor. Ya, silahkan. Pak Dek. Saya menyangkut masalah karakter anak-anak ini yang semakin hari semakin kurang bagus. Selama ini kan pendidikan karakter hanya diselirkan ke mata pelajaran-mata pelajaran tertentu. sehingga ketika kita mengajar kebetulan saya juga adalah guru PKN ketika kita mengajar terkadang karakter itu kalaupun kita selipkan hanya sekian persen saja otomatis apalagi kalau mata pelajaran lain yang diluar PKN dan agama kemungkinannya untuk menyelipkan pendidikan karakter itu sangat kecil kemungkinannya karena dia apa namanya dikejar oleh target yang harus menyelesaikan mata pelajarannya untuk waktu tertentu sehingga terkadang karakter ini terabaikan sedangkan sebenarnya yang paling merusak itu bukan karena anaknya bodoh tapi karena karakter anaknya yang kurang bagus karena kalaupun anaknya kurang pintar tapi karakternya bagus insya Allah dia bisa dia bisa berhasil ke depannya tapi kalau misalnya anaknya pintar tapi karakternya kurang bagus kalaupun nanti bisa gelap dia akan merusak betul sekali saya punya pertanyaan Pak Doktor kira-kira bagaimana kalau misalnya ada satu mata pelajaran atau ada satu mata pelajaran pendidikan karakter khusus jadi karakter ini tidak disedipkan ke mata pelajaran mata pelajaran tetapi memang khusus pendidikan karakter seperti itu dan apa namanya volume pendidikan karakter ini kalau bisa di atas 30% dari mata pelajaran yang ada karena itu yang paling kita utamakan kenapa banyak sekolah-sekolah yang apa namanya di atas kertas bagus faktanya tidak bagus itu karena karakter yang kurang bagus termasuk termasuk misalnya yang Bapak perlihatkan tadi sekolahnya bagus ternyata orangnya gurunya kadang tidak masuk itu karena karakter yang kurang bagus sehingga terjadi seperti itu jadi kira-kira menurut saya bagaimana kalau misalnya pendidikan karakter ini diadakan mata pelajarannya dan volume-nya ditambah seperti itu bukan hanya diselipkan ke tiap mata pelajaran oh iya seperti itu Pak Bukhtar terima kasih Pak Gusmin kebetulan Pak Gusmin dari PPKN iya iya betul Pak baik Bapak Ibu perlu berangkali ini memang kita ya sayang sekali ya waktu kita ini sangat singkat sekali pembelajaran kita juga dibatasi waktunya kita dibatasi itu banyak sekali masalah-masalah yang perlu dibahas ya makanya saya itu agak sulit menentukan materi apa yang saya mau belikan Bapak apa kebutuhannya nah sekarang saya juga pernah berkecimpun di sini bahkan anak bimbingan saya dari STKIP itu sudah ada dua orang yang mengambil judul tentang pelaksanaan atau penerapan pendidikan karakter ya termasuk juga Pak berbaru ini Pak Dahruddin guru SMP dari Pangkep itu juga tentang pendidikan karakter kemudian dia mengambil konsepnya itu adalah unit kegiatan mahasiswa eh siswa kemudian ada juga dari Sopeng juga tentang implementasi pendidikan karakter itu sudah bahkan itu ini Pak Dahruddin sedangkan Pak itu yang dari Sopeng sudah ada beliak karyanya ada di Google Scholar di tulisan saya di Google Scholar itu ketika saya Google Scholar Muhammad Rakib di situ ada karya saya itu kurang lebih dari 100 125 itu ada semua di situ penelitian-penelitian itu nah saya sependapat seperti Bapak perlu Bapak ketahui bagaimana perubahan-perubahan kurikulum pengembangan kurikulum dari kurikulum lama yang kita kenal mulai dari KBK kurikulum sampai apa K13 sekarang ini di K13 itu yang baru ubah itu itulah tadi dulu itu kan yang baru dicapai adalah selalu berbicara tentang pengetahuan kemudian setelah itu masuk kepada sikap baru pada keterampilan itu ranahnya pendidikan nah di K13 ini dibalik yang diutamakan adalah sikap sikap baru pengetahuan keterampilan nah itu yang perlu kita pahami yang menjadi masalah kurikulumnya sangat bagus tetapi penerapannya yang tidak sesuai terutama guru-guru tidak menerapkan dengan baik nah tentang pendidikan karakter justru terbalik kalau saya kalau pendidikan karakter dijadikan satu mata kuliah saya kira itu hanya mahasiswa itu siswa itu hanya melihat sebagai mata kuliah tidak dibentuk dengan sikapnya coba kita lihat di Jepang yang berbeda pendidikan karena kita orientasinya sekarang ini Pak ke New Zealand ya New Zealand dulu di Amerika dengan adanya CBSA itu Pak Amerika kita mengekosana di Amerika Serikat kita itu ada dulu Pak Kem ya Pak Kem supaya tidak ketahuan bahwa dia itu meniru-niru dari Amerika maka diganti ditambah dengan ininya inovasi Pak Kemi atau Pak Kem Pak Kemi masih Bapak itu masih kenal itu kemudian sekarang merujuk ke New Zealand itu berbeda budaya kita dari segi kompetensi anak kita setarnya berbeda dengan anak-anak di sana dan kemudian mestinya kita juga bisa menirik lagi ke Jepang di Jepang itu Pak sekarang itu dengan di Cina ya pendidikannya tidak seperti dengan kita jadi wajar lah kalau anak-anak kita itu juara olimpiade matematika tingkat SD SMP SMA karena duluan belajar tentang pengetahuan karena kita itu yang dibentuk adalah pengetahuannya dulu pengetahuannya jadi kalau dilombakan pasti juara lah anak-anak kita selalu Indonesia ada juara olimpiade dapat emas dapat indah seterusnya nah di Jepang itu Pak di Cina itu yang dibentuk dulu adalah karakternya anak-anak di SD itu tingkat SD itu pengetahuan itu dinomor sekiankan tapi yang pertama adalah sikap contohnya mengantri anak dilatih itu bagaimana cara mengantri nah pertanyaan saya di Indonesia ini ada ada yang Bapak Ibu lakukan tentang mengantri tetapi tidak tahu maknanya hanya saja melakukan tapi tidak paham terutama gurunya seperti kalau mau masuk sekolah masuk kelas itu anak-anak disuruh berbaris dulu di depan kelas baru bergantian masuk sebenarnya perlu dipaham Ibu guru itu hanya pemamanya supaya tertip masuk ya seperti itu padahal harus dipahami bahwa konsep itu tujuannya tujuannya adalah membentuk sikap sikap kedisiplinan daripada siswa kita sebenarnya bukan sekedar itu adalah aturan tetapi itulah dibentuk dari situ jadi kalau di Cina itu Pak mengantri saja itu anak sudah dilatih menghargai menghormati yang tua itu sangat penting sekali coba lihat kita bagaimana budayanya anak-anak disana ketika ketemu dengan orang di atasnya maksudnya orang dewasa dia akan menghargai kalau disini tidak Pak masih lari-lari sudah ada gurunya di depannya tapi masih lari karena itu tadi karakternya sudah tidak ada kena dibentuk dari rumah tidak ada pembentukan di rumah kemudian lebih-lebih lagi di sekolah itu sudah hilang coba kita lihat pendidikan pada tahun 80-an Bapak Ibu berbeda sekali dengan sekarang tahun 80-an kalau anak itu dipukul oleh gurunya kena kesalahannya misalnya ada gurunya lewat lantas dia lari kemudian tabrak gurunya kemudian dihukum oleh gurunya anak itu takut melapor sama orang tuanya nah berbeda sekarang kalau kita melapor sama orang tua pasti ditambah oleh orang tua nah berbeda sekarang oleh karena itu apa yang membedakan ya karena orang tuanya juga cengeng tidak percaya kepada guru untuk mendidik begitu pula dengan gurunya susah saling menyalahkan saja nah tetapi lihat Bapak Ibu bagaimana tentang pendidikan di New Zealand Indonesia disana gurunya Pak bagaimana yang gurunya disitu yang menjadi seorang guru adalah alumni terbaik karena profesi nomor satu disana adalah guru nomor sekian itu hukum nomor sekian itu dokter jadi guru dulu jadi alumni-alumni di SMA itu yang terbaik semuanya menjadi guru nah sekarang alumni terbaik kalau di SMA itu eh jangankan di SMA saja kalau anaknya pintar masuk di IPA yang nakal-nakal masuk di IPS apa yang terjadi di perguruan tinggi dia IPA baru pilih IPS dia IPA masuk di ekonomi apa yang terjadi ini kesalahannya waktu tidak melihat bakat anaknya sejak dini mestinya anak-anak itu sudah dipantau dari SD kalau bakatnya IPS kenapa mau dibawa ke IPA ya kalau bakatnya di IPA ya bawalah ke IPA sekarang dipasarkan kalau anaknya itu misalnya pintar juara satu pasti lari ke IPA padahal tidak seperti itu ini keselangka-keselang Pak perlakuan di tingkat sekolah termasuk guru seperti itu nah masalah pendidikan karakter tadi memang Pak yang bagus itu adalah teintegrasi diintegrasikan kepada semua mata pelajaran ya itu cuma sekarang gurunya tidak mampu mentegerasikan tidak mampu menerapkan bagaimana pendidikan karakter itu ketika saya mengajar misalnya mengajar tentang matematika ya mengajar tentang jangan hanya agama saja dari PPKE membentuk karakter itu tidak semua mata pelajaran semua materi tentang karakter itu diintegrasikan itu hanya singkat saja masih banyak waktu nanti berikutnya silahkan Bapak Ibu kemudian jadi kalau dia menjadi berdiri sendiri sebagai satu mata pelajaran Pak tentang pendidikan karakter itu justru sempit justru saya maksudnya itu bagusnya kalau terintegrasi di semua mata pelajaran itu oke masih ada Ibu Artini tadi yang pertama ya silahkan Bu Artini makasih Pak pertanyaan saya ringkas saja saya sebagai petugas perputataan ingin menanyakan bagaimanakah cara sekarang ini untuk meningkatkan minat baca anak-anak pada masa pandemi ini karena sekarang itu kita lihat karena memang mungkin jeda waktu untuk istrat sedikit jumlah untuk membaca anak-anak itu sangat kurang makasih Pak oke bagus sekali Bapak Ibu Artini pertanyaannya tentang minat baca sekarang bukalah jamannya dulu dulu itu saya sendiri Bapak Ibu jarang sekali membuka buku sekarang saya lebih senang membaca tentang internet sumber-sumber penelitian-penelitian terbaru apa dan sebagainya saya tidak malas lagi membaca tentang buku karena buku sebenarnya itu Bapak Ibu itu adalah konsep-konsep ya makanya itu kita itu di pendidikan tinggi merujuk itu lebih bagus artikel-artikel yang dirujuk buku tidak itu hanya tidak terlalu tidak terlalu disarankan karena buku itu hanya pendapat-pendapat orang entah apa benar atau tidak bisa saja orang pikirannya pikirannya itu apa namanya nih pikiran orang-orang kiri ya membuat satu buku kemudian dibaca begitu saja langsung dipahami seperti itu itu tidak benar dan sekarang lebih banyak membaca tentang artikel-artikel sudah banyak disiapkan di internet dan sebagainya jadi anak-anak sekarang Ibu kalau mau meningkatkan minat bacaannya itu jangan lagi membaca buku tapi bagaimana membuat materi-materi yang ada dalam bentuk buku itu menjadi digital berbahasa digital disitu makanya perlu ada namanya referensi digital sekarang sudah era digital sekarang ini jadi 4.0 itu ya berbahasa kepada dunia industri berarti berbahasa kepada digital berarti sekarang lebih penting kepada digital dulu memang kita harus menggunakan buku karena tidak mengenal namanya HP tidak mengenal namanya laptop sekarang anak-anak sudah paham tentang laptop sudah paham tentang HP nah tinggal bagaimana memanfaatkan teknologi ini menjadi media untuk belajar jangan dilarang anak-anak membuka HP nah lakukan pembelajaran menggunakan HP at modo misalnya jadi guru bisa memantaunya kemudian orang tua bisa memantaunya jadi memanfaatkanlah teknologi jangan pernah melarang anak-anak kita itu menggunakan teknologi tapi cuma bagaimana mengarahkan menggunakan yang lebih bagus itu itu yang terpenting jangan dilarang anak-anak membawa HP ya silahkan suruh bawa HP justru HP itu digunakan sebagai media pembelajaran justru kalau dilarang membawa HP akhirnya nanti membentuk anak kita tidak jujur ada yang main kucing-kucingan ada yang menyembunyikan berarti kita melatih anak kita itu berlaku tidak jujur justru seperti itu silahkan dibiarkan membawa HP kemudian tinggal kita mengarahkan mengapatkan HP itu sebagai media pembelajaran seperti itu jadi jangan pernah melarang anak-anak itu karena sekarang beda dunianya kita dulu dengan sekarang itu bucaranya kemudian untuk minat masuk dalam perpustakaan perpustakaan jangan hanya koleksinya buku-buku tapi di perpustakaan itu harus ada video harus ada layar disitu besar anak-anak bisa nonton tentang petualangan tentang pendidikan berkaitan pendidikan sembilan menara dan seterusnya jangan hanya menonton jangan hanya membaca buku di perpustakaan itu harus disiapkan itu film anak-anak bisa masuk menonton film tentang pendidikan seperti itu bu supaya banyak anak-anak masuk di perpustakaan coba coba kasih tau ke pelas sekolah adakan disitu fasilitas kemudian saya tertarik sekali waktu saya di malam bu di perpustakaan kebetulan perpustakaan itu ada perpustakaan sudah berkelas dunia dan integrasi dengan link dengan perpustakaan dunia di dalam perpustakaan itu seperti kita masuk di restoran di warung kita tidak langsung mengambil buku tinggal kita melihat di komputer kemudian dicatat kemudian dikasih petugas petugas yang pergi mengambilkan langsung ditanya bapak mau tinggal duduknya di mana di sana dia akan membawakan ke kita setelah belajar setelah kita baca disimpan saja nanti dia yang ambil jadi disitu fasilitasnya ada berapa ada duduknya itu hanya satu orang ada untuk seperti bisa baring orang ada juga ruangan menonton itu bisa jadi bisa ada telah berkunjung-kunjung sedikit ada di WNM itu ada tempat teater bisa menonton apada sebagainya jadi seperti itu saya yakin pasti banyak anak-anak masuk di perpustakaan kalau ada disitu film tentang petualangan tentang sembilan menara pokoknya carilah film-film yang bisa ditayangkan disitu pasti anak-anak berlomba masuk yang tentang pendidikan nah itu caranya itu jadi membaca itu literasi itu tidak semuanya hanya membaca buku tapi banyak hal yang perlu dilakukan oke lanjut kepada Ibu Pajriani ya ya dokter wassalamualaikum warahmatullahi wassalam sebelum saya masuk ke inti yang ingin saya sampaikan saya sedikit merespon dari apa yang dipermasalahkan oleh Ibu Hartini ya kebetulan saya satu pendiri atau pengelola taman bacaan masyarakat yang sudah hampir 7 tahun bahwa memang miris sekali bahwa termasuk apa yang Bapak ungkatkan tadi bahwa buku itu untuk di saat sekarang ini sudah dianggap penting sudah dianggap tidak penting ya karena dengan adanya ketersediaan di di teknologi gitu dan ini sebenarnya agak miris juga tapi inilah risiko yang memang kami sebagai penggerak literasi namun untuk hal ini menikap hal ini kami perlu mengupdate bahan-bahan bacaan yang mungkin lebih sifatnya apa yang menjadi kegemaran anak-anak misalnya apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa misalnya kemudian mungkin perlu ada kemitraan dengan beberapa lembaga atau komunitas untuk menciptakan ruang-ruang literasi yang bukan hanya untuk minat baca tadi seperti yang Bapak sampaikan sama seperti yang saya punya program di telas baca saya ya misalnya komunitas yang mengarah ke desain grafis ya atau kami juga menciptakan kes untuk nantinya mengajarkan kepada ujung atau anak-anak bagaimana mereka mengoperasikan itu paling tidak dalam lingkup pengurus dulu seperti itu jadi view-view ruangan juga perlu memang seperti yang Bapak sampaikan tadi supaya nyaman kita untuk menjadikan taman baca masyarakat atau ruang itu menjadi bukan hanya ruang edukasi tapi ruang wisata gitu ya betul ya kembali ke ada tiga ranah tadi yang Bapak sempat mengungkapkan menyakit masalah pendidikan ekonomi yaitu formal non-formal dan informal yang sebenarnya itu harus saling melengkapi ya tapi terlepas dari itu tentu sangat berkaitan dengan fungsi ekonomi itu sendiri untuk memperlancar proses pendidikan di dalamnya nah ini yang kadang menjadi dilema buat kita apalagi menyangkut tentang persaingan kualitas antar sekolah karena kita berkaitan di sekolah-sekolah pinggiran dengan sarana dan persaingan yang kurang kadang kita dilemanya di ketersediaan dana bos gitu ya kadangkala kami merasa ada misalnya taruhlah ada sistem yang salah di dalam dana operasional ini kadang kita menuntut misalnya kepada pengelola untuk lebih transparan tapi kadang ada bahasa yang muncul kami transparan tapi tidak telanjang begitu bahasa saya ini saya tanyakan sebatas apa sih Pak Guru untuk mengetahui kemana pos-pos kemana pos-pos apa ini dana bos ini sehingga kami bisa bergerak begitu karena terkadang ada satu kegiatan yang tidak dianggarkan misalnya kami diung apakah memang ini tidak ada di dalam dana bos atau begitu karena sedikit tertutupnya pengelola dana bos itu mungkin nah yang kedua saya benar bahwa Jepang itu bisa dijadikan sebagai sampel atau telanjang sistem pendidikan mereka sama ketika seseorang melakukan penelitian dalam satu ruangan yang sengaja kursinya dibongkar-bongkar dengan sampel betul anak-anak Indonesia masuk mereka memperhatikan itu tapi mereka memperhatikan kulkas atau minuman begitu sementara ketika anak-anak Jepang masuk mereka lebih dulu membersihkan atau meratikan ruangan tersebut nah ini merupakan penelitian yang memang kondisi Bang Sakirana pertanyaan saya kenapa pemerintah tidak kemudian mencoba untuk menjadikan pola pendidikan Jepang ini menjadi pola yang diterapkan juga di Indonesia saya kira demikian Pak terima kasih iya bagus sekali ya alaikumussalam langsung saja ibu arti ini masih ada mau disampaikan buat ini iya oke ibu Pajerani betul apa dibuatakan ibu Pajerani tadi saya langsung tadi bahwa pokok permasalahannya ya masalah sumber daya manusia dari kita dulu apada sebagainya dan kemudian tadi pengelolaan tentang literasi itu ya berdasarkan kepada kebutuhan anak didik dulu ya kita lihat disitu nah sekarang yang penting kita pahami dulu kita harus sadar sekarang kita berada di dunia digital ya berada di dunia digital beda dengan kemarin-kemarin jadi buku itu semuanya berbasis digital sekarang nah tinggal kita mau menyajikan jadi harus berinovasi ketika kita mau maju maka kita harus berinovasi jadi kalau pengelola tentang bahan bacaan dan seterusnya jangan dijadikan bahwa itu terlalu ilmu hanya dilarang ribut dilarang apa dan sebagainya tetapi bentuknya seperti orang santai di dalam menikmati kayak wisata wisata dan seterusnya makanya apa yang saya katakan tadi bahwa perpustakaan sebenarnya itu harus dibuat seperti misalnya restoran ya anak-anak datang langsung mau pesan apa maunya dia tinggal tulis dibawakan oleh apa yang melayani disitu dan sebagainya jadi harus profesional dan kemudian jangan pernah anak-anak disitu lagi membawa mencuci piring dan sebagainya tapi simpan saja disitu nanti datang supaya nanti dia yang atur sendiri mengindah sesuai dengan menata kembali itu bukunya dan seterusnya dan terpenting itu betul apa dikatakan Ibu Panjiriani itu referensi harus di perbaharui sesuai dengan kebutuhan jangan sampai bukunya sudah buku-buku lama disitu bertumpukan nah ini teman-teman saya banyak teman saya Pak Rakip ada temanmu mau ambil buku kenapa banyak sekali buku tinggal menumpuk-numpuk di rumah buang saja atau juga saya ditukar loak kalau sudah tahun 2020 itu sudah tidak laku teknologi itu pengetahuan berkembang semakin cepat semakin cepat ya tapi kalau masih ada buku-buku tahun 90-an 80-an aduh itu sudah tidak laku lagi jadi Bapak Ibu nanti kalau mengambil referensi dalam kajian tugas akhirnya jangan lagi mengambil referensi lebih dari 5 tahun ya maksimal 5 tahun lah itu jangan kecuali kalau teori betul teorinya itu yang sangat istilahnya grand teori ya baru bisa itu jadi saya kira itu Bu Pajarani bagus sekali masalah pengguna dana bos ya memang itu Bu ada namanya manajemen keuangan Bu ya berbeda dengan akutansi akutansi itu Bu mencatat sesuai dengan kenyataan yang terjadi dan diperuntukkan sesuai dengan posnya tapi ada namanya manajemen keuangan ya manajemen keuangan sepanjang tidak melanggar ya melanggar aturan maka itu manajemen keuangan bisa itulah bedanya orang manajemen dengan orang akutansi makanya beda itu kalau kita di perguruan tinggi sudah jelas kelimuannya orang manajemen keuangan berbeda dengan akutansi sangat berbeda sekali nah itu tetapi setahu saya itu dana bos itu Bu transparan itu dilihat dari perencana anggaran jadi siapa saja bisa mengakses disitu termasuk gurunya apa yang direncanakan dalam pendanaannya kan ada disitu pos-posnya disitu kalau di perguruan tinggi ada namanya RKL apalagi baru dicairkan begitu misalnya buku sekian sekian nananya dicairkan itu harus sesuai dengan itu makanya tidak sedikit kepala sekolah sekarang masuk di penjara karena dia melakukan hal itu tidak seperti yang sebenarnya saya lihat disini dekat rumah saya di Makassar ini ada beberapa dari pare-pare disitu ada berkaitan dengan dana bos ada bahkan dari sampai satu tadi masih ada Pak Yaming itu juga jadi saya tidak menyebut tapi itu satu contoh maksudnya bukan dari situ mungkin saja dia tidak mengambil uang tetapi manajemen keuangannya tidak bagus itu tadi saya katakan manajemen keuangannya tidak bagus makanya perlu ada manajemen keuangan karena kalau kita terlalu kaku justru itulah membuat kita nanti salah makanya perlu namanya manajemen keuangan jadi sama kalau saya katakan Bapak Ibu Ibu Pajarani kalau mau ke Makassar harus mengikuti jalur bu jalanan jangan bikin jalan baru jangan juga lurus-lurus bisa tak tumbuh nanti dipangkep tak berhati-hati listrik kalau lurus-lurus jadi harus ikuti jalur disitu yang paling penting sekarang memang dilema kita ini dunia pendidikan selama dunia pendidikan dimasuki oleh rana politik susah sekali berkembang itu yang menjadi masalah menjadi kapal sekolah bukan karena kompetensinya tapi karena kedekatannya sebagai tim sukses waduh gimana saya maaf saya tidak akan menceritakan teman saya teman kuliah saya dia lah yang artinya mau maaf ya kalau saya bilang dia lah yang paling kalau masalah kemampuan kompetensinya dia paling rendah di kelas kami waktu kuliah ya dia paling rendah tapi saya tidak mau sebut dia kapal sekolah dimana ya tapi sekarang berhenti kapal sekolah karena bukan lagi itu jadi bupati karena dia diangkat jadi kepala sekolah karena bupati temannya nah dia paling rendah kompetensinya waktu saya kuliah IPKnya pada saat itu yang sebenarnya adalah IPK sekitar 2,4 ya dan dia paling rendah lah begitu tapi kok dia menjadi kepala sekolah saya ketawa kenapa kok bisa jadi kepala sekolah sementara waktu mendatar saja CPNS ya setengah mati apa ini dan seterusnya masuk lagi menjadi kepala sekolah luar biasa nah itu karena bukan kompetensi tapi karena politik nah kalau orang seperti itu menjadi kepala sekolah karena kompetensi itu pasti bersinkronisasi sinkron dengan namanya kreativitas inovasi pasti dia tidak kreatif dia tidak punya jiwa inovasi bagaimana mau sekolah berkembang bagaimana dunia berkembang dana bos tadi digunakan tidak semestinya mungkin saja karena kedekatan dengan kerjasama dengan politik lebih banyak masuk di dunia tim sukses ketika waktu dia mau masuk ke kepala sekolah ada sudah ini makanya saya katakan bahwa dunia politik harus maksudnya begini yang sebenarnya itu politik politiknya itu bagus cuma di Indonesia itu sudah terkesan bahwa politik jelek orang tua kita sudah katakan politik lagi berarti negatif lagi jadi sekarang kalau orang masyarakat mengatakan politik berarti dibodohi berarti image kita tetap politik memang sudah jelek padahal dalam konsep politik sebenarnya itu bagus karena salah satu politik itu adalah bagian the price strategi perlu namanya politik itu strategi oke saya kira saya kira ibu ibu pajeriani masih ada yang lain bapak ibu bagaimana pak ramad sampai jam berapa kita perkuliannya kalau di jadwal mungkin ada sedikit keliru mungkin jadwal anunya pak dokter yang sekarang rencana mau narki situ ibu dokter elvisa karena kayak kita harusnya kan cuma satu jam stay kayaknya tidak salah sudah lewat waktunya sebenarnya kalau di jadwal jam 2 pipa dokter terlalu banyak juga kelihatannya dibanding dengan dosen yang lain oke berarti sudah habis waktunya begitu bahasanya tidak apa-apa langsung saja pak ramad jangan bahasa bahasilah nanti bahasa kalau bahasa aduh tadi sedikit menambahkan tadi teman yang dari pare-pare buhartini kalau di sekolah kalau di sekolah buat ini ada kita aduh sekarang kan sudah digital makanya anak-anak kan masih semua siswa di sekolah kita mungkin di semua sekolah sudah punya android sekalipun orang tuanya tidak punya tapi anak-anak karena mungkin faktor daring dulu jadi kita ada inovasi di sekolah kita buat perusahaan digital pak dokter itu mantap itu jadi semua referensi buku-buku yang ada di di perpustakaan kita share saja di grup-grup kelas masing-masing di samping juga bisa menambah jam kunjungannya di perpustakaan digital itu kalau ada penilaian itu kan bisa juga jadi perpustakaan itu jadi betul untuk akreditasi kan itu perpustakaan makanya perpustakannya itu harus link juga online juga jangan datang disitu jadi online juga boleh perpustakaannya ditambah juga smart tv jadi anak-anak ketika masuk disitu diputar apalah terkaryan apakah minatnya anak-anak betul bagus sekali Pak tidak sama selesai itu bagus itu salah satu contoh inovasi inovasi tidak henti jangan seperti itu Pak nanti dianggap itu meniru apa ya itu yamaya makasih makasih bagaimana Bapak Ibu sudah bagaimana Pak Aramat sudah habis hatinya bagaimana bisa masih bisa lanjut bagaimana karena ini jadwal salat juga tidak apa-apa kalau ini pertama jadi begini Bapak Ibu kesimpulannya insya Allah pertemuan berikutnya itu begini mungkin lebih candor nanti itu saya masuk kepada model-model pembelajarannya kemudian model pengembangan pembelajaran model pengembangan perangkat pembelajaran termasuk media pembelajaran mungkin orientasi ini juga kepada pendidikan perajabatan guru ya guru-guru seperti ya itu artinya itu materinya tapi yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kalau belajar di S2 itu berbeda kalau kita belajar di S1 S2 itu orientasinya kepada kajian bukan jadi gelarnya nanti Ibu itu sebagai MPD bukan bahwa Ibu menjadi seorang guru tapi lebih candu kepada orang yang ahli ya ahli ya ahli di bidang pendidikan berarti kalau ahli di bidang pendidikan bukan ahli mengajar ditentukan karena dia mengkaji melakukan asil-asil riset melakukan riset-riset tentang pendidikan ekonomi makanya itu Bapak Ibu nanti di akhir itu harus membuat satu tesis menyusun tesis yang berkaitan dengan pendidikan ekonomi dan kemudian membuat satu artikel jurnal yang dipublikasikan sebagai salah satu syarat nah bukan Bapak Ibu dilatih mengajar apa dan sebagainya tapi mengkaji tentang permasalahan-permasalahan di bidang pendidikan ekonomi nah itu ya saya kira itu ya jadi nanti orientasinya kasih itu Bapak Ibu bagaimana mengembangkan satu perangkat pembelajaran melakukan penelitian di sekolah mengembangkan pembelajaran seperti tadi Ibu itu tentang masalah-masalah di perpustakaannya itu bisa itu dikaji itu nah itu bisa dikaji itu dari segi ekonominya pendidikanya apa dan sebagainya itu jadi jangan kita maknai pendidikan ekonomi itu adalah penjualan tidak seperti itu nah coba kita lihat sebelum satu itu semua dulu uji dulu Bapak Ibu sekarang apa prinsip ekonomi apa prinsipnya ekonomi pengeluaran sebesar-besar betul kalau Ibu Hati ini bilang begitu Barsisa saya masih ingat waktu saya SD itu itu yang perlu diubah mindset itu perlu diubah sekarang itu tidak tidak berlaku lagi karena prinsip itu kalau bertahan sampai sekarang maka itulah menciptakan orang-orang koruptor orang-orang seraka pendapatan sebesar-besarnya prinsipnya itu masih ada dalam buku Pak itu harus diubah Bu makanya itu makanya saya katakan jangan selalu belajar buku membaca buku ini salah satu contoh efeknya buku karena yang menulis buku itu pengetahuan sangat terbatas jadi dia bu Anin nanti Pak itu sudah tidak berlaku itu Bu sudah tidak berlaku itu sudah tidak berlaku itu oh dia hapus nanti itu Pak ya prinsip ekonomi tentang itu sudah tidak tidak dipakai sekarang sudah lama sejak tahun berapa itu sudah di berdasarkan hasil-hasil penelitian itu sudah berubah minimize cost maximize profit itu seperti itu Bu ya minimize cost maximize unity ya maksudnya begini wanya ibu hanya 100 ribu bisa menjadi bisa menciptakan suatu produk misalnya atau hasil menciptakan antara 110 sampai 120 nah bagaimana bisa kita mencapai 120 nah itu namanya maximize profit nah bukan lagi dengan dana yang sekecil-kecilnya mendapatkan hasil-hasil-hasil-hasil korupsi seraka nah itu nih diberberuhi orang ditipu-tipu orang nah seperti itu tidak boleh seperti itu lagi nah itu nah satu ada lagi mengapa kita harus belajar ilmu ekonomi mengapa harus kita belajar ekonomi untuk memenuhi kebutuhan betul juga tapi apa apa kira-kira paradigma baru balik paradigma baru coba ini memang harus update berdasarkan penelitian makanya jangan belajar buku kalau buku itu aduh itu hanya bukan hasil-hasil riset dan sebagainya nah sekarang mengapa kita harus belajar ekonomi semua aktivitas berhubungan dengan ekonomi berarti belum ayo-ayo ada yang paham yang masih muda ini sudah yang baru salah saya satunya ayo mengapa kita harus belajar ekonomi supaya supaya kita bisa apa ya apa apa istilahnya itu membuat sejahtera ya perhatikan mengapa kita harus belajar ekonomi karena kebutuhan manusia itu tidak terbatas sedangkan alat penguas kebutuhan sangat terbatas kan begitu kalau kita tidak pelajari hancurlah karena kebutuhan ini harus dipahami Bapak Ibu karena kebutuhan manusia tidak terbatas alat pemuas kebutuhan sangat terbatas sedangkan alat yang masuk dengan alat kebutuhan itu semua hal yang memuaskan kebutuhan memenuhi kebutuhan apa itu semuanya kebutuhan termasuk sumber daya alam potensi alam semuanya itu semuanya itu itulah mengapa kita harus belajar itu saya masih ragu ya tentang pengetahuan dasar ini masih pengetahuannya masih pengetahuan sebatas buku bukan sebatas hasil-hasil riset ya kalau buku itu hanya karangan statement tanpa dibuktikan belum dibuktikan makanya Bapak Ibu sekarang itu kita itu lebih banyak harus belajar dengan belajar dari hasil penelitian jurnal-jurnal bukan belajar lagi buku orientasinya karena ilmu itu berkembang terus berkembang 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 nah itu jadi tolong ya siapa sangka jangan lagi nanti mengajarkan anaknya bahwa apa tadi mengulapkan dana sekecil-kecilnya murah sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesarnya jangan lagi diajarkan itu itulah menciptakan anak kita menjadi anak koruptor kemudian anak-anak serakah berkelahi di keluarganya perbutuhan harta kekayaan pikirannya tidak ada kreatifitasnya seperti itu oke ya jadi banyak sebenarnya kita bisa sharing Bapak Ibu kebetulan mungkin berangkali banyak banyak hal yang Bapak Ibu ketahui begitu pula sebaliknya kita akan sharing di dunia pendidikan ini karena memang ini tempatnya cuma mungkin yang berbeda itu karena kita ini sebagai dosen punya tanggung jawab kewajiban selain mengajar mengajar kita itu hanya sedikit saja hanya 12 SKS tapi ada juga tentang pendidikan penelitian melakukan penelitian kemudian melakukan pengabdian permasyarakat jadi banyak tugas kita jadi disitulah makanya setiap kali kita numpangkan harus ada pengabdian harus ada penelitian ada juga pengajaran bukan yang sekarang mengajar jadi kita itu selalu belajar tentang penelitian membaca jurnal-jurnal dan seterusnya jadi pengetahuan kita itu bisa lebih berkembang seperti itu ya saya yakin Bapak Ibu Guru ini adalah istilahnya ini Palawan Tanpa Jasa ya tapi kalau di kalau di luar negeri itu justru menjadi profesi yang paling nomor satu di dunia adalah guru tapi di Indonesia justru guru dikesampingkan seperti yang tidak ada penghargaannya jadi sebenarnya itu sertifikasi saya waktu di kementerian teman-teman juga bergerak bahwa sebenarnya sertifikasi itu bukan sebenarnya penghargaan ya dan memang dan memang itu adalah kewajiban apa haknya guru yang memang dia harus terima sebagai jiripayanya sebagai jiripayanya cuma bandingkan dengan yang lainnya mulai dia sekarang baru rasa orang tua kan mendidik anaknya baru dia rasa baru satu hari temani anaknya belajar sudah mengumil-ngumil tidak jadi jari pekerjaannya dia dikira itu bahwa menjadi guru itu gampang seenaknya saja menyalahkan guru seterusnya jadi saya kira ini satu masalah juga yang menjadi bahan pertimbang bagi bapak ibu terutama yang punya keluarga juga bahwa guru sebenarnya itu tidak mudah apa yang kita pahami makanya anak-anak kita itu jangan hanya dari desa mendaftar jadi di PGSD coba di WNM kalau datang di PGSD progresi di PGSD dari mana tidak ada berlain saya dari Makassar kebanyakan saya dari Nrekan tinggal di pendalaman saya dari Bulukumba saya dari Mamuju semuanya dari desa pendidikan guru sekolah SD jadi ketika dia masuk nanti di di kota mengajar di guru SD di kota ya dia gunakan juga budayanya di desa seperti itu oke Bapak Ibu saya kira sudah cukup Pak Rahmat ya sudah cukup Pak Rahmat saya lihat Pak Rahmat sudah gelisah ini duduknya ini sudah kayak goyang-goyang berarti sudah panas ini mau bertanya sebenarnya Pak oh silahkan silahkan apa itu Pak Rahmat tapi Pak terkait dengan ini kan sebenarnya tujuan pendidikan kan mencerdaskan kehidupan bangsa iya sementara itu kan diserahkan sepenuhnya kepada pendidikan padahal sebenarnya kan tujuan pendidikan bukan cuma guru semuanya semua bertanggung jawab termasuk juga sebenarnya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan itu harusnya memihak kepada guru tapi kan selama ini kayaknya guru dibiarkan bekerja sendiri karena contohnya ada anak-anak di sentil saja kan pasti ranah hukum lagi padahal sebenarnya harusnya kan dibuat aturan aturan yang tegas bahwa sepanjang dia dalam proses pembelajaran itu guru tidak bisa diintervensi dia mau penting jangan mencederai secara fisik yang keterlaluan termasuk juga ini Pak pemberian tunjangan sertifikasi sebenarnya kan itu haknya guru tapi setelah dikasih dikasih lah semua banyak aturan-aturannya harus ada ininya baru bisa dicairkan ada ancamannya tidak dicairkan itu kalau tidak selesai ini itu padahal sebenarnya luar biasa mikas yang guru itu malah sampai di rumah itu bawa pekerjaannya tanggung jawabnya tapi kan selama ini seperti itu Pak makanya saya bilang jangki berharap kualitas pendidikan Indonesia bisa maju karena mungkin ada memang orang-orang tertentu yang menginginkan Indonesia tidak maju karena mau naja-aja seperti itu makanya saya bilang memang perlu ada ada semacam mulai dari atas sampai ke bawah kalau memang mau bagus harus satu 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 komando ini kan tidak guru juga ada prestasi anakku memang pintar tapi kalau tidak guru salah gurunya itu seperti itu sehingga jangki berharap terlalu banyak karena memang orang tua memang kayaknya mulai bergeser itu anunya mindsetnya mau diubah semua makanya kadang juga saya sampaikan sama teman-teman kebetulan di Kementerian Agama saya sampaikan saya ada pertemuan kasih tau Pak kandai bilang ini sebenarnya kalau masalah pendidikan itu harus juga kayak kuah itu harus sampaikan penyuluhnya itu turun bahwa seperti ini sebenarnya kalau masalah pendidikan jangan cuma di sekolah saja termasuk juga kebijakannya ini Pak dokter yang paling anu sekarang kan sudah ada memang aturannya itu bahwa sekolah itu sekolah yang dilarang menerima siswa ABK ABK itu kan anak berkebutuhan khusus khusus iya sementara di sekolah belum di maksudnya belum dibuatkan apa sarananya orangnya yang bertugas untuk itu sudah diterima jadi seolah-olah kalau pemikiran sederhana kasar pikiran ganggu misalnya yang lain misalnya kita anukan bangga-banggakan bilang kita menerima siswa ABK misalnya satu orang itu satu orang yang dibesar-besarkan sementara ada siswa yang normal yang kayaknya terabaikan mereka kan punya hak mereka punya malah mereka sebenarnya lebih berhak kenapa? karena memang di sekolah yang khusus untuk mereka karena ada juga memang sekolah yang khusus untuk yang ABK cuma sekarang kan aturannya tidak boleh lagi menolak saya bilang ini bagaimana ini sementara guru yang bertugas sedangkan mata pelajarannya tidak bisa maksimal ditambah lagi itu makanya saya bilang ini perlu memang keseriusan pemerintah kalau memang mau serius mau lihat Indonesia maju harus seperti itu sekarang kan banyak referensi negara-negara maju sisa dilihat saja bagaimana sistemnya jangan kurikulumnya yang dikasih pindah tapi dilihat di sana apa-apa inovasinya makanya kita berinovasi juga jangan ikuti perkembangannya ikuti kurikulumnya karena tidak mungkin sama masa di daerah dingin di sana baru kita bawa di trotus misalnya mata pencer yang orang tuanya kan beda-beda otomatis secara berpikirnya juga beda makanya dikaji khusus saya rasa itu Pak Doktor terima kasih alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 betul sekali Pak Rahmat apa dikatakan tadi Pak Rahmat untuk ABKI itu sebenarnya saya juga masuk dalam ini masih masih ada forum saya di tingkat nasional dari seluruh Indonesia tidak ada semua perwakilannya saya masih di forum pendidikan inklusif dalam pendidikan berkebutuhan khusus belakang ada juga saya masih yang masuk di pengawas berkebutuhan khusus nah itu perjuangannya teman-teman di situ di pengurus pusat supaya bagaimana memperlakukan anak-anak berkebutuhan khususus ini apa seperti samaknya dan lainnya nah kena ABKI itu sebenarnya bukan hanya orang-orang cacat Pak ya jangan sampai kita berpikir bahwa ABKI itu adalah anak bakutuhus itu adalah anak-anak yang cacat tetapi anak yang terlalu pintar juga ya anak yang terlalu pintar juga perlu mendapatkan penanganan yang bagus karena jangan disama karena kalau anak-anak kencang larinya baru disuruh berlari seperti dengan anak-anak yang normal yang biasanya maka bisa itu menyimpan itu yang dimasukkan gitu ini kebetulan saya masih dalam rananya itu dan memang tinggi sekali itu dan anggarannya itu Pak tinggi sekali itu anggarannya karena itu perjuangannya teman karena memang itu harus-haras istilahnya eksekutif eksekutifkan karena kenapa dia membutuhkan namanya saja kebutuhan khusus membutuhkan penanganan khusus seperti itu nah itu memang perlu nah makanya karena tidak semua sekolah sebenarnya mau melakukan hal itu makanya dikata diberikanlah suatu penanganan yang lebih khusus untuk itu 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 bagus sekali Pak Ramad dan memang saya katakan tadi bahwa tanggung jawab pendidikan itu bukan hanya guru tapi semuanya semua termasuk masyarakat termasuk orang tua pemerintah tapi itulah tadi saya katakan bahwa terkadang pendidikan ini tidak meningkat karena sudah diistilahnya dimasuki dunia politik nah mestinya itu kalau sudah pada saat politik itu maksudnya pemilihan-pemilihan ya harus profesional lah setelah dia terpilih jangan lagi melihat bahwa ini teman saya ini bukan teman saya itu tidak boleh lagi seperti itu nah buat apa jabat tangan ketika sudah selesai pemilihan itu artinya jabat tangan menandakan seperti orang orang barat itu kalau sudah jabat tangan berarti melupakan yang sudah lalu-lalu tinggal bergandengan tangan untuk bersama-sama untuk bekerja seperti itu betul apa yang dikatakan oleh Pak Ramad ya tapi intinya Pak Ramad jangan ditolak ya kalau ABK karena itu kalau ditolak ini nanti naik kalau ada di situ sekolah menolak ABK di mana di Sulawesi Selatan eh hubungi Pak Rakib ada di situ apa betul itu atau tidak ini teman-teman saya ada di kelompok ini juga sebenarnya itu perjuangan teman-teman bagus juga Pak karena dia bisa bekerja menjadi PNS itu perjuangan teman-teman semua dia bisa masuk di perguruan tinggi dengan beasiswa ini ada semua informasinya bagus sekali Pak nah itu artinya tidak tidak tentu itu kemungkinan kalau misalnya begini kalau bagaimana perasaannya itu orang tua kalau dia punya anak yang memerlukan keputusan khusus kalau dia merasa dikucilkan di apakah itu kan maka perlu penanganan khusus seperti itu merasa dihargai mereka oke Pak saya kira itu ya Pak ramad ya siap Pak makasih banyak Pak ya bagus ya terima kasih Bapak Ibu saya kira sudah cukup saya lihat ini banyak yang menjadi seperti saya katakan ada yang menonton jangan jadikan itu seperti begini kalau saya mengajar Bapak Ibu ya mengajar dengan offline saya kasih tau begini mahasiswaku saya mau tanya dulu ini mau datang menonton atau mau sharing kalau mau menonton saya kasih dulu baik-baik baru menonton seperti menonton beskot lihat saya mau menjelaskan ya sudah seperti itu tapi saya yakin kalau disini kan sudah bukan lagi S1 S2 walaupun istilahnya dia tidak menunjukkan suaranya tetapi setidaknya mendengar ya kalau sebenarnya S2 saya adalah komunikasi diam itu termasuk komunikasi Bapak Ibu diam makanya diam itu adalah emas ya jadi tidak berarti diam itu bahwa dia tidak memahami tapi cuma itu adalah komunikasi memberikan makna kepada saya bahwa apakah dia sudah paham atau belum seperti itu oke Bapak Ibu saya kira sudah cukup pertemuan pada hari ini saya paham betul banyak waktu kita gunakan untuk pertemuan pertama insya Allah di pertemuan berikutnya kita masuk kepada tentang pengembangan model pembelajaran dan seterusnya jadi saya kira siapkan memang Bapak Ibu pertanyaannya bagaimana pertanyaannya itu jangan dibikin-bikin ya pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di sekolah pengalamannya selama ini dalam pembelajaran supaya bisa betul-betul terselesaikan terselutkan oke saya kira sudah cukup saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan OCH saya ya menyimak apa yang saya sampaikan itu pun saya sudah berterima kasih walaupun tidak menanggapi yang penting didengarkan oleh saya karena kesuksesan seseorang bukan kesuksesan ditentukan oleh ucapannya saja tetapi dia bisa menghargai orang menghormati orang setidaknya menjadi pendengar yang baik ya jadi sukses itu Pak ditentukan oleh pendengar yang baik bukan dari segi pintar bicara tapi bisa juga menjadi pendengar yang baik nah itu oke tapi pendengar yang baik itu paling banyak itu yang sukses sekarang yang dekat dengan Pak Bupati itu diangkat dari kepelah sekolah yang banyak yang banyak mukanya apalagi kalau pintar cium-cium lutut waduh itu pintar sekali itu oke Bapak Ibu tapi itu Alhamdulillah tidak banyak seperti itu sekarang ya hanya sedikit cuma kasus lah oke lah saya kira sudah cukup Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih lagi sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Sama Pak sama-sama ada grup ya grup ada ya nanti saya nanti minta di share di situ materinya Pak minta di di dalam grup kelas ini pembelajaran ini jangan digabung dengan kelas lain materi lain khusus pembelajaran ini makasih Pak sebentar saya masukkan ke impian terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Salam Pak ya Salam siap iya ya